Layaknya seperti dewa, buah kecil yang satu ini memiliki kehebatan yang luar biasa dan tidak semua orang mengetahuinya Sebelumnya, apa sebutan buah ini di daerah kalian? Mungkin ada yang menjawab ciblukan, karena anda orang Jawa Atau cicnet, karena kalian orang Sunda Bahkan mungkin ada yang menjawab golden berry, karena lidah anda sering merasakan McDonald Apapun sebutannya buat kalian, buah ini mengingatkanku waktu masih kecil Waktu dimana belum mengenal gadget Jangankan gadget, untuk menonton TV aja masih butuh perjuangan Harus jalan menyusuri pekarangan, berdesak-desakan di atas tikar bersama kawan-kawan Walaupun cuma layar hitam putih, hal itu sudah membuat hatiku senang Indahnya kebersamaan dikala itu Ups, aku jadi curhat Lanjut ke topik awal Waktu kecil, buah unik yang memiliki rasa manis dan sedikit asam ini sering menjadi buruan kami Tak jarang kantong saku kami dipenuhi oleh buah ini Saat selepas bermain, atau saat membantu orang tua di pekarangan Dan menjadi salah satu cemilan favorit dikala itu Selain membuat saya nostalgia di waktu kecil, kehabatan apa lagi yang bisa dilakukan buah ini? Mari kita cari tahu lebih dalam tentang buah ini Di alam, terdapat jutaan jenis tumbuhan Dan salah satunya adalah ciplukan atau golden berry Tumbuhan dengan tangkai tegak dan berwarna agak keunguan Memiliki nama latin Pisalis dari famili Solanaceae Dan diyakini berasal dari Amerika Selatan Walaupun bukan berasal dari Indonesia Tapi tumbuhan ini sering kita jumpai di negara kita Terutama di daerah pedesaan Tanah kering dan lembab merupakan habitat yang cocok untuk tumbuhan ini Makanya tak jarang kita jumpai tumbuhan ini di kebun, pekarangan, maupun di tepi jalan Dan hal yang membuat saya ironis Petani kita sering menganggap tumbuhan ini sebagai gulma Karena dianggap tumbuhan liar yang mengganggu tanaman mereka Padahal, di luar negeri tanaman dengan buah terbungkus kelopak ini Sudah dibudidayakan sejak lama Karena mereka sadar akan buah yang berwarna emas saat matang ini Memiliki harga jual yang sangat tinggi Dan yang membuat saya tercengang Di luar negeri harga per on-nya mencapai ratusan ribu Dan karena tingginya permintaan pasar terhadap buah subtropis ini di luar negeri Maka para pertani di sana melakukan inovasi dengan cara memodernisasi cara bertani mereka Hal ini perlu dilakukan agar bisa mendapatkan hasil panen yang lebih banyak Ada banyak hal yang harus diperhatikan agar bisa mewujudkan semua itu Di antaranya, mempersiapkan media tanam yang baik dengan cara melakukan pengelolaan lahan yang tepat Pemilihan bibit yang unggul dengan proses seleksi yang ketat Dan perawatan tanaman yang benar dan teratur Mereka rela melakukan itu semua bukan hanya demi mendapatkan kuantitas yang banyak Tapi yang lebih penting dari itu adalah untuk menciptakan kualitas buah yang terbaik Dan salah satu fakta menarik dari buah ini Mereka memiliki kemampuan alami untuk tahan lama dalam penyimpanan Buah dengan julukan superfood ini dapat bertahan selama berbulan-bulan Tanpa perlu pendinginan atau pengawetan khusus Selain bisa dimakan langsung, digunakan dalam salad, atau diolah menjadi selai, saus, atau makanan penutup Buah ini mengandung kadar kalori yang rendah Dan sebagian besar terdiri dari vitamin dan mineral Serta tinggi dalam jumlah kandungan antioksidan Selain itu, buah ini juga memiliki manfaat yang luar biasa Dengan kandungan kalori yang rendah Dan menyediakan sebagian besar nutrisi harian Anda Mengkonsumsi buah ini merupakan salah satu cara yang tepat Bagi Anda yang sedang melaksanakan program diet Buah ini juga memiliki kandungan karotenoid yang tinggi Karena kandungan inilah ia sering direkomendasikan untuk meningkatkan kesehatan mata Senyawa organik unik yang mirip ditemukan dalam ginseng Dengan sebutan wit anolides Juga terkandung dalam buah ini Yang sangat bermanfaat untuk pencegahan kanker Dan meningkatkan kesehatan hati maupun ginjal Tingginya kandungan vitamin C dan antioksidan dalam buah ini Memiliki manfaat yang penting bagi tubuh kita Antara lain bisa mencegah penyakit kronis sebagai anti-inflammasi alami Menjaga keseimbangan kolesterol Mengontrol kadar gula dan darah Dan dapat mengperkuat sistem imun tubuh kita Bahkan bagian batang dan daunnya sering digunakan masyarakat kita sebagai ramuan obat tradisional Yang dipercayai dapat menyembuhkan berbagai penyakit Karena banyaknya manfaat dan kehebatan dari buah ini Maka tak berlebihan kalau kami memberikan julukan kepada buah ini Buah spek dewa